yang dia apa cuy momen-momen foto jaman dulu ya tapi kenapa lo orang harus pisah gitu yo 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 guys welcome back to my channel ya jadi kali ini gue bakal nge-reaction ya sebenernya udah viral ini udah viral cuma gue telat aja nge-reactionnya so sorry tapi ini masih asik kalo kita jadiin topik pembicaraan buat nge-reaction dari video-video yang viral ini tontonannya sudah banyak ya seorang Madun cuy Madun atau Mahardika ya sama Salsabila BTW gue dulu kenal si Mahardika nih ya pemain Madun ya karena dulu itu masih zaman-zamannya pengguna TV tabung temen-temen gila TV tabung dulu itu bikin semua momen-momen jadi kenangan banget ya gila cuma si Madun sih yang bisa merubah bola menjadi sebuah elok ya itu dulu gila kalo gue akil banget nah BTW terus kalo gue sih kenalnya si Salsabila ini adalah dia seorang Youtuber ya yang suka cover lagu dulu viral-viral lagu-lagu bahasa Inggris kan dia suka cover banget nah itu gue suka banget sama suaranya tapi gue gak tau ternyata mereka udah pacaran nah sedikit berita viralnya disini atau si Madun atau Mahardika ini itu berpacaran dengan si Salsa tapi tiba-tiba si Salsa malah tunangan sama orang lain oh my god oke kita tonton videonya yang viral ya BTW yang baru ngampir ke channel ini jangan lupa nih klik tombol subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini untuk dan serta untuk follow juga my account halaman Facebook itu linknya ada di bawah deskripsi kalian tinggal klik aja langsung di follow halaman Facebook oke kita langsung aja mulai ke videonya let's go ya temen-temen nah disini temen-temen bisa lihat ada 3 video yang di upload seorang content creator dari Iqbal Lawio bukan content creator ya dia lebih tiktoker ya yang di upload dan videonya itu tembus jutaan semua ini video yang menarik buat gue bahas ya oke kita coba setel ya oke kalau disini kita bisa lihat untuk profilnya disini dari ini sih salsa ini saingannya berat juga sih oke 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 ya tukeran cincin boy tukeran cincin itu aduh tunangan ya kalau di Indonesia bilang ya congrats sagiyaro pochibi ini siapa ya oke kita coba mulai ya oke disini gue gak tahu karena emang gak ada suaranya dan disini emang terlihat banget kayak si gue jebutnya madun ya kayak si madun ya kayak terpukul banget jaga cewek orang tiba-tiba tunangan sama orang guys guys kalian itu cewek apa gak ada perasaan sih tapi kita tuh sebagai cowok memperjualkan kalian tapi kalian dengan muda gitu gue juga ah sedih banget ya oke gitu oke jadi maaf madun sainganmu lidelo tapi kalau dilihat-lihat sih mirip guys ini mirip loh temen ini ya madun sama si ini next video yang kedua gue berangkat banget setahun lagi dua tahun oh anjir anjir boys kok bisa gitu kayak gini liat-liat nih foto bawahnya udah kayak gitu masih kau bilang teman salsa foto-foto kayak gini masih bilang cuma teman sakit kali tiba-tiba tunangan sama yang atas oke kita lihat ini si salsa ngomong apa jadi please love me this way tetap sabar kengin dan please jangan jatuh cinta sama orang lain enggak salaman dulu apa salaman dulu enggak mau sih sama aku aja ya gue berangkat aduh siapa yang suka memberikan harapan ya teman-teman kalau enggak cewek aduh ya suka ya itu memberikan harapan sih gue pernah di posisi itu dan gue goblok banget gue pernah di posisi itu guys tapi udah lah yang terjadi sudah biarkan terjadi ya untuk si madun ya gila sabar lah itu si si madun tuh sampai terpesona guys kalau kalian lihat ya sampai senyum-senyum dia sampai gelap-gelap kamu tetap sama aku dengan cepat ngangguk-ngangguk kamu jangan pernah cinta orang lain enggak mengangguk oh itu si madun udah berharap banget guys tapi kasihan banget ya ya gitulah kita tidak bisa memastikan suatu hal terjadi bakal apa yang kita inginkan ya oke video ini lanjut video terakhir ya yang viral yaitu disini masuk ke brownies disini kita bisa lihat fotonya oh my god yang atas tuh madun foto nempel-nempel kayak gitu aduh tapi kenapa tunangan sama yang bawah ya salsa gue gak tau guys gue gak tau sama sekali untuk klarifikasi dari si salsa kenapa karena kita juga tidak bisa men-stated ya satu sisi gitu si salsa kenapa bisa meninggalin madun gitu ya kalau dari si madun sih emang tertekan banget ya ya gila bos oke nanti kita bakal lihat kenang-kenangan dari mereka ya oke kita lihat dulu apa sih dari brownies ini ya oke apa yang dia mau sih gak gak gitu kenapa sih pernah lu sama dia ke San Francisco barangkan sama mamanya dia baik orangnya ya iya 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 emang dia baik banget jadi emang kayak kita memutuskan untuk jalan masing-masing lu tau kita masih muda gitu 3-4 tahun lagi mungkin kita ditemukan oleh keadaan yang berbeda kan gak ada yang tau ya emang kita milih putusnya kenapa karena emang milih masing-masing gitu ya jalan masing-masing disini gak ada gak ada verifikasi mas kali ya ya mungkin ada masalah yang bener-bener masalah gak kita bisa tau tapi kenapa gitu guys kenapa gitu cuma hitungan bulan bisa menemukan orang baru ya kalau gue sih agak susah gitu guys gue bahkan kalau putus itu itu putus satu tahun guys buat melupakan kenangannya ya bukan tentang perasaan tapi tentang kenangan wih dih kita coba ke akun tiktoknya si mahar dika ya yusuf ya yusuf mahar dika kita lihat disini postingannya oke disini postingannya masih sendiri 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 wih dih ini nih ini dia nih sama si selso nih oke menarik ya ih ada sampai 2 23 23 juta anjay oke ini sih salsa kan bodinya mantap juga ya pak oke oke disini ditanam 23 juta 15 juta cantik cantik co mulus guys mukanya mulus guys gila pantesan si madun menyesal tapi oke kita coba ke konten youtubenya yusuf mahar dika gue penasaran juga apakah ada video tentang si salsa bila atau tidak oh disini udah 1 tahun yang lalu ya guys ini kita bisa lihat disini 1 tahun yang lalu terus gue pengen coba cari di bawah di bawah oh ini oh setahun ya oh ternyata mereka putus udah setahun apa karena dari waktu 1 tahun dia udah gak ada upload lagi oke kita coba tatuannya temen temen ini videonya 1 tahun yang lalu mereka foto-foto sekarang sudah saling berpisah ya disini kita bisa lihat nih capek lagi cuman ngap sini cak lu cantik cak beneran satu dua cantik cak nice cepet lagi ya gak bisa kelihatan ya hasilnya bagus banget agak sini dikit biar aku dapet laut emang ya guys daripada kalian pancaran mending langsung nikah aja jadi semua waktu yang telah kalian buang setelah waktu yang kalian sia-siakan lebih baik kalian langsung nikah guys jadi langsung terpicat jadi waktunya gak buang sia-siak gitu ah kenangan itu wow setahun itu tidak bentar oke next gue coba mampir ke youtubenya salsabila kita coba lihat video yang ngebahasi madun itu udah berapa lama jarifnya oke 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 disini gak ada gak ada oh disini ada sih seribu potret dalam 3 hari oke tapi gue gak tertarik sama templatenya ini ini tertarik nih gue udah setahun yang lalu ya yang di apa cuy momen-momen foto agama dulu ya tapi kenapa orang harus pisah gitu oh my god gila guys gila 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 dan belum di hapus dong itu sebuah memori tapi sayang banget itu sudah putus dan gue mau lagi masuk ke instagram Yusuf Mahardika ya gue coba tadi sebenernya gue udah nyari-nyari guys ada gak sih fotonya wow oke disini kita bisa lihat ya si Mahardika ya nih ya emang main film banget ya dia ya kalau kita lihat ya oh Corin guys gue belum nonton sih videonya gue nonton dibajakan aja lah gue gak mampu guys nih Corin nih gue gak mampu guys beli tiket oke kita bisa lihat oke orang kaya kayak gini aja bisa ditinggal guys lagi gue yang hanya sebutiran asap ya jadi wajar lah oh ini salsa kan ini salsa kan 54 minggu yang lalu 54 minggu oke dalam 1 bulan ada 4 minggu udah lama banget gue males ngitung ih disini masih ada komen baru-baru loh guys orang-orang ini sama-sama gak follow satu sama lain oke ini gila Romeo dan Juliet ya ah memori itu banyak banget yang lorang habiskan guys tapi kenapa putus gitu salsa waduh emot lakir loh wow ini komennya pada baru-baru semua loh guys 17 jam gue dukung lo sama salsa bila sampai di pelaminan tapi salsa bila kan udah ini ya guys sudah apa sudah tunangan bahkan udah salah pake cincin yang sama oke untuk memastikan tarifikasi ini bener apa enggak oh disini Desember bulan 11 2021 sekarang udah mampu 2023 oh guys setahun guys bener-bener bener ya ya oh gue kira diorang putus baru-berapa bulan guys gue mau nanya ke kalian sebenernya si salsa sama si Yusuf ini ya ini putusnya udah berapa lama pakai emang setahun kalau setahun sih wajar sih karena ya sendirian itu cape sih tapi kalau gue miskin sendiriannya udah karena gue miskin jadi sadar diri mending gue sendirian karena gue gak mau orang yang deket gue bakal gue buat susah karena kan cewek butuh main cewek butuh makan cewek butuh healing cewek butuh temen ngobrol ya apalagi gue masih miskin ya itu berarti gue harus banyak habisin waktu gue buat nyari uang enggak ini sedikit curhat aja ya ya kita coba langsung ke instagram salsa nah ini dia instagram salsa wah di video pertama gue udah dikagetkan sama foto ini eh jinsinya tapi beda loh guys jinsinya beda loh ini satu perak atau enggak mungkin ceweknya mau yang emas ya kalau cowoknya pakai yang perak kan agak eh ceweknya pakai yang emas agak aneh banget tapi hidup sama maden guys mukanya ya ya agak agak mirip lah 11-12 lah mungkin ini versi bule nya versi tampan versi bule kan emang lebih tampan ya kalau muka kita juga di jadiin bule pasti ganteng kayak filter-filter ya ya gitulah kalau maden kan versi ini wah ini kita bisa lihat tulisannya satu minggu yang lalu Mr. dan Mr. Suyu di Joko sudah fix tunangan ya banyak banget kata yang bilang congrats congratulations ini banget nih sahagagio ini ini siapa sih guys gue penasaran banget sumpah gue penasaran siapa sahagio itu gue siapa yang buka instagramnya kok foto messy ini siapa guys gue kagak kenal gue kagak tau ini siapa ya ya gue gak tau kagak muncul di tiktok gue sih gue gak tau ini ini siapa ini gue gak tau ini siapa ini guys oke wah wow coba dia kalau upload foto tentang Madun ada gak disini udah dihapus guys fotonya sama Madun si Yusuf ya Yusuf ya ya udah gak ada guys oh ada guys ya ini film diantara sunyi aduh 2021 Juli aduh udah setahun yang lalu ya bah ya tinggal sisa foto main film aja ya putus gak oke gue penasaran sekarang gue penasaran sama cowoknya ya gue penasaran gue penasaran sama cowoknya disini ada cekannya jerji pranada eh ini aktor film indonesia gue kira orang luar guys ya ya oh orang indonesia gue kira orang luar aduh aduh berat berat ini versi bulenya lah ya bule juga cekannya lah luar itu rindonesia sorry guys gue kan gak mencari informasi dulu kelamaan kalau gue ngeraksi mencari informasi terlalu banyak ya tetap udah lah gini aja lah ya videonya dan itu semua bener dalam waktu satu tahun gue liat dari postingannya setahun yang lalu rata-rata yang masih ada gue gak tau kapan mereka putusnya kapan mereka berpisahnya yang tau silahkan komen gue juga pengen tau kapan sih mereka pisah ya ya betul tapi sayang banget intinya si madun yang artis kayak gitu aja bisa ditinggalin apalagi gue yang sebutiran pasir jadi gue sadar diri dulu mending kalau kita sudah dapat cewek daripada haram-haram ya mending kita nikahin aja pos jadi uang kita juga aman ya mending kita langsung nikah guys ya langsung nikah aja lebih enak lah jadi gak ada tuh namanya putus-putus paling cerai cerai juga pasti kan gak mungkin langsung cerai gitu ya lu orangnya mikir lagi lah dua kali bos mikir dua kali banyak anak keluarga rusak ya adalah gitu aja guys gila tapi gue tetep support ya buat si madun sama si salsa gue juga gak tau kenapa ada masalah konflik apa disini mereka gak ada yang ngasih tau dari klarifikasi kayak gini so mungkin ada masalah yang emang gak bisa diterima lagi entah itu selingkuh entah itu masalah pribadi mereka so gak tau tapi ya gimana guys disini siapa yang masih setuju atau masih ngedukung tentang salsa sama si madun lagi tadi dari postingan yang setahun yang lalu aja tadi masih ada yang komen masih baru-baru ya wah itu gila ya itulah kekuatan the power of netizen ya oke kalau gue sesalah kata sorry kalau emang kata-kata gue banyak buruknya buang buruknya ambil kata-kata baiknya jadikanlah konten gue hiburan sampai ketemu di next video video viral selanjutnya yang harus gue reaksi bye sub indo by broth3rmax